Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora akan tampil spesial di konser Il Divo. Ya, Il Divo adalah grup vokal asal Italia yang sangat terkenal di era 2000-an. Tahun ini, Il Divo siap ke Indonesia dalam rangkaian tour mereka yang bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023. Rencananya, Il Divo akan konser malam ini, tepatnya pada 11 November 2023 di G-Expo Theater, Kemayoran, Jakarta. Untuk konser kali ini, tiga personel Il Divo, Urs Buhler, David Miller, dan Sebastian Izambard akan hadir di Jakarta. Ada pula Stephen Labrie sebagai spesial guest untuk menggantikan Carlos Marin yang telah meninggal, karena COVID-19 pada Desember 2021. Soal Lesti Kejora, pihak promotor memang ingin menghadirkan konsep yang istimewa dan berbeda dari biasanya. Hal ini dipaparkan oleh Wisang Geni Basuki, CEO konser kita. Dengan menghadirkan Lesti Kejora, kami juga ingin menunjukkan pada publik Indonesia, bahwa musik klasik dapat dikolaborasikan dengan genre musik lain dalam satu panggung, termasuk musik dangdut, ujar Wisang Geni. Jadi, bisa dibayangkan, konser ini akan sangat menakjubkan nantinya, sambungnya. Penampilan Lesti Kejora malam ini yang berkolaborasi dengan grup band Papan Atas Dunia, Il Divo, sukses pukau seluruh jutaan pasang mata di seluruh pelosok dunia. Baik itu penonton yang ada di lokasi konser acara, maupun penonton yang menyaksikannya lewat layar kaca. Rio Gemuruhkian menggema di berbagai sudut panggung acara, saat menyaksikan Lesti Kejora berduet dengan grup band klasik asal Italia malam ini. Sesekali terdengar teriakan dari ribuan para penonton, yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan dede. Menariknya lagi, dalam konser yang bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023 malam ini, tak hanya dihadiri oleh penonton dari tanah air saja. Bahkan, ribuan penonton dari mancanegara, ikut hadir dalam konser tersebut malam ini. Seperti dari Italia, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Malaysia, Perancis, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan negara lainnya. Tak hanya itu, kolaborasi Lesti Kejora dan Il Divo malam ini, juga disaksikan langsung oleh sederet artis, penyanyi dan pengusaha ternama di Indonesia, seperti salah satunya Rudy Salim, sang pengusaha otomotif pemilik Shoromobil Sport terkenal di tanah air. Selain itu, dalam konser Il Divo A New Day Tour 2023, Lesti Kejora ditemani langsung oleh kedua orang paling berharga dalam hidupnya, yakni, Rizky Bilar dan putra sematawayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar.